Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Amin Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus Ratna Sarumpayet. Dan untuk mengetahui suasana di Polda Metro Jaya, kami telah terhubung dengan Putri Permatasari. Putri silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Tiwi dan juga Pemirsa. Baru saja Amin Rais masuk ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan ini artinya Amin Rais memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, di mana ini merupakan pemanggilan kedua. Setelah sebelumnya ini dipanggil pada tanggal 2 Oktober 2018 lalu untuk bisa hadir, dimintai klarifikasi dan juga informasi terkait dengan kasus hoax yang menimpa Ratna Sarumpayet. Meskipun demikian, pada pemanggilan pertama memang Amin Rais tidak hadir karena melihat adanya kejanggalan dari surat pemanggilan pertama yang dilayangkan kepadanya. Di mana kejanggalan yang pertama yaitu tanggal dari surat itu sendiri. Penanggalannya yaitu tanggal 2 Oktober 2018. Tapi jika melihat lagi, pada penangkapan dari Ratna Sarumpayet baru ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2018. Kemudian di sisi lain yaitu adanya kesalahan administrasi dari nama Amin Rais sendiri yang dituliskan di surat pemanggilan tersebut, yaitu hanya Amin Rais saja. Sedangkan untuk nama asli dari Amin Rais ataupun nama lengkapnya adalah Muhammad Amin Rais. Dan kedua hal tersebut yang pada akhirnya memutuskan Amin Rais tidak hadir pada pemanggilan pertama yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di hari ini tanggal 10 Oktober 2018 pada akhirnya Amin Rais memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Tadi pun hadir pada pukul 10 didampingi oleh anaknya dan memang pada kehadiran dari Amin Rais sendiri disambut dengan begitu riuh dari media yang ingin mengerhubungi Amin Rais dan meminta pernyataan dari Amin Rais. Dan kami pun tadi juga agak kesulitan untuk bisa mengambil gambar serta meminta pernyataan dari Amin Rais. Pada saat beliau memberikan konferensi persnya di hadapan media, Amin Rais pun mengatakan bahwa pihaknya siap untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi juga ada beberapa poin-poin yang nantinya akan disampaikan kepada pihak Polda Metro Jaya. Tapi ada satu hal yang memang harus dikritisi bahwa satu poin tersebut adalah Amin Rais meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kapolri yaitu Jenderal Polisi Tito Karnavian. Nah kita masih belum mengetahui apa penyebab dari dimintanya Kapolri dicopot karena tadi memang setelah menyatakan hal tersebut Amin Rais langsung masuk ke ruangan kriminal umum Polda Metro Jaya. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Amin Rais. Nah ini surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya. Padahal Sarumpai ditangkap baru 4 Oktober ini sangat janggal karena Sarumpai pada tanggal 2 Oktober belum memberikan kekurangan apapun ke polisi. Kok surat panggilan untuk saya sudah jadi duluan apakah ini upaya kriminalisasi wallahu aklam. Ya Tiwi saat ini kondisinya di depan Polda Metro Jaya sendiri dipenuhi oleh 500an alumni dari 212 yang mendampingi Amin Rais dalam proses pemeriksaan hari ini. Dan pada saat ini pun pihak dari gabungan Polda Metro Jaya dan juga TNI mengerahkan sekitar 1.800 personel. Di antaranya terdiri dari 500 TNI kemudian 1.500 personel dari kepolisian yang diharapkan bisa mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Polda Metro Jaya. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin melewati area di depan Polda Metro Jaya mungkin harus agak sedikit mengurangi laju kendaraan Anda karena sedikit agak macet. Ataupun Anda bisa mencari jalan alternatif lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pratiwi kembali ke Anda di studio. Putri Permatasari melaporkan langsung.